Pada sesi keempat, panel satu yang diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman juga memeriksa perkara PHP Bupati Solok yang diajukan oleh pasangan calon Novi Chandra dan Yul Fradi. Sidang kedua tersebut beragenda akan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait serta keterangan bawah seluruh. KPU Kabupaten Solok selaku termohon yang diwakili oleh Rudi Harmono menanggapi permohonan pemohon yang menegaskan bahwa terdapat pengurangan suara yang dialami dengan cara merusak surat suara sah oleh KPPN. sehingga menjadi surat suara tidak sah, serta banyak pemilih yang mencoblos dua kali yang melibatkan petugas KPPS serta persoalan terkait tidak profesionalnya KPU. Dalam jawabannya termohon membantah dalil tersebut tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi pemohon semata. Termohon juga menyanggah dalil pemohon mengenai politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari paslon No. 2 serta keperbiakan 74 wali nagar. Hal ini juga tidak ada rekomendasi bahwa seluruh yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan calon No. 2. Senaldi sebagai kuasa hukum pasangan calon No. 2, Epiardi Asda dan John Firman Pandu selaku pihak terkait, menilai Mahkamah Konstitusi tidak berpenama meriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP Kabupaten Solok tahun 2020. Hal ini dikarenakan dalil pemohon bukan terkait perhitungan suara, melainkan merupakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan jika merujuk pada Undang-Undang Pilkada. Sementara Afri Memori mewakili bahwa seluruh Kabupaten Solok menyatakan tidak menerima laporan dan atau temuan yang dilakukan oleh pihak terkait berkenaan tentang penggunaan politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 yang menurut pemohon dilakukan oleh pihak terkait. Pihak bahwa seluruh menyatakan tidak pernah menerima tentang janji atau mendapatkan bedah rumah atau melibatkan ISN terkait praktik politik uang. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!